Halo semuanya, kali ini aku membuat kartu ucapan kayak gini guys Ini bisa dijadikan kartu ucapan untuk hari ibu, hari guru, atau buat ulang tahun sahabat kalian guys Tinggal ganti tulisannya aja ya guys Buat kalian yang pengen tau cara membuatnya, simak videonya baik-baik Pertama, disini aku memakai kertas HVS warna ya guys Kita ambil kertas HVS warna pink Tapi jika kalian ingin memakai warna lain juga boleh kok, bebas ya Kemudian, kita ukur bagian tengahnya seperti ini ya guys Kita ambil kira-kira 4 cm di bagian tengah Selanjutnya, kita potong bagian tengahnya yang tadi udah kita tandain ya Nah, kita potong kayak gini guys Nah, kita lipat kayak gini ya guys Nah, ini untuk bagian dalamnya nanti ya Selanjutnya, kita ambil kertas yang warna biru Kita lipat menjadi 2 bagian kayak gini ya Nah, ini untuk bagian luarnya ya guys Kita kasih lem di bagian sini Untuk lemnya bisa pakai lem kertas atau lem apa aja ya guys Nah, ini kita lipat Nah, udah nempel Selanjutnya, bagian sini juga ya Kita kasih lem Kita rekatkan Nah, sudah Kayak gini ya guys Selanjutnya, kita buat hiasannya guys Disini aku memakai kertas origami ya guys Aku akan membuat bentuk bunga saja ya Untuk bagian luarnya Cara membuat bunga-bunganya kayak gini guys Kita ambil salah satu kertasnya Lalu kita lipat seperti ini Lalu kita potong aja ya Nah, ini guys Bentuk bunganya udah jadi ya Kita buka Nah, ini dia Selanjutnya, kita buat yang agak banyak ya guys Beberapa Untuk bagian tengahnya disini Aku pakai warna kuning ya Biar lebih cerah Nah, udah jadi kayak gini Yang lain juga sama ya Kita kasih tengahnya warna kuning Sekarang tinggal kita tempelkan guys Kita tempel aja ya Kita taruh disini Kita susun aja Terserah kalian ya Udah cukup ya kayaknya Selanjutnya, kita pakai sepidol Untuk membuat batangnya ya guys Nah, sudah Hiasan bagian luarnya sudah selesai ya guys Kayak gini aja Selanjutnya, kita buat hiasan Untuk bagian dalamnya Kita pakai kertas origami juga ya Kita buat bentuk hati Nah, kayak gini ya guys Kita buat beberapa ya guys Kira-kira sepuluh ya Warna-warni Lalu kita susun kayak gini guys Ini ceritanya balon ya guys Kita susun aja Warna-warninya Di sebelah sini Nah, dua lagi Yang kuning Sebelah sini aja Lalu merah Kita taruh di atas Nah, udah Selanjutnya, kita buat talinya guys Kita gambar aja Pakai sepidol Atau pensil Atau pulpen juga bisa ya guys Nah, udah jadi Selanjutnya, kita buat tulisannya guys Untuk tulisannya Terserah ya Misalnya ini Hari Ibu ya guys Kita tulis aja Happy Mother Day Nah, sudah guys Kita buat hiasannya lagi ya guys Untuk bagian tengahnya Di sini Ini ceritanya Kita buat bentuk Kado ya Jadi, kita pakai pita Kayak ini Kita tempelkan pitanya Nah, sudah Selanjutnya bagian atasnya Sama ya Kayak tadi Kita potong Kita lem ya guys Nah, sudah Bentuk pitanya Jangan lupa Pitanya ya guys Kita taruh di sini Nah, sudah Kita taruh di pinggir dulu Kita Ambil kertas HVS warna putih Kita buat hiasan Bagian tepinya ya guys Di sini aku memakai Crayon Di sini aku akan membuat Warna-warni Kayak pelangi ya guys Selain crayon Kalian bisa juga Pakai spidol Atau pensil warna ya guys Jika sudah Selanjutnya Kita lipat-lipat Seperti ini guys Seperti membuat Kipas Selanjutnya Kita tempel Di bagian Pinggirnya guys Kita tempel Pakai lem ya Jika kalian Mau pakai Double tip juga Bisa kok guys Nggak harus pakai lem Kita tempel Kayak gini guys Nah sudah Kayak gini Jadinya Selanjutnya bagian sini Juga sama ya guys Kita kasih Jadi tadi kita Buatnya Dua ya guys Dua lembar Warna-warninya Kita lem Kita coba Dibuka Nah ini dia guys Kartu ucapan Bikinan sendiri Bikinan sendiri Bikinan sendiri Bikinan sendiri Bikinan sendiri